Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beg me again in my channel wobie.m20 tutorial android Alright sobat youtube dimana saja kalian berada Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat di setiap harinya So saya coba akan berbagi sebuah aplikasi men-share ataupun men-tutorialkan aplikasi ini Aplikasi ini berhubungan dengan future always on display Ya mungkin kalian sebagian tahu apanya fiturnya Yang biasa ada di fitur-fitur seri terbaru smartphone flagship terbaru ya Jika kalian melihat sendiri layar kalian tetap hidup dalam keadaan terkunci ya Itu kalian telah memiliki fitur itu Tentunya hidup dalam artian menampilkan sekilas notifikasi ya Baik tanggal dan juga jam Jadi untuk melihat notifikasi atau jam pengguna Tidak perlu lepet-lepet lagi untuk membuka layar smartphone ya Kalian zip langsung melihat Langsung muncul display on nya Baik itu jam, hal terbelakang, kalender Bahkan notifikasi dari pesan yang masuk Seperti ini contohnya Dan itu adalah fitur standarnya Untuk itu Aplikasi ini saya perkenalkan buat kalian Yang sebagian tidak support fitur always on display Ya, aplikasi ini bernama cleanse plus Ya, kalian bisa download Untuk klik deskripsi video saya di bawah Baik free ataupun yang full unlock alias premium Oke, tidak perlu lama-lama kita langsung Ke cara download nya Alright Oke guys Ke cara download nya Nah, kali ini saya menggunakan browser ya Easy browser Jika kalian menggunakan browser yang lain Kalian boleh saja, tidak ada kesalah Dan langsung saja buka Saya rekomendasikan untuk menggunakan user browser Jika kalian sudah mengklik link deskripsi video saya di bawah Tampilannya akan seperti ini Kalian akan dibawa di Kalian akan dibawa ke website jp share Untuk membangun aplikasinya Right Dan ini saya sudah upload di jp share Ambil di upload file saya yang sudah berlangganan jp share Right Disini ada keterangannya Dan kalian langsung klik download saja Right, download saja Ya, tampilannya seperti ini Kalian langsung unduh saja Unduh Dan akan muncul notifikasi Ini karena saya sudah mendownload ya Dan tampilannya akan seperti ini Kalian klik langsung yang kolom folder biru tadi Dan tampilannya akan seperti ini Jika kalian sudah mendownloadnya Kita langsung saja ke aplikasinya Oke Untuk aplikasinya Tampilannya akan seperti ini ya Kalian sudah membuka icon di menu kalian Dan disini ada tulisan Glass plus dimatikan Kalian offkan Kalian ongitkan saja Dihidupkan Oke Glass plus Dihidupkan Disini ada beberapa keterangan Ya Untuk Kalian setting Sesuka hati kalian ya Biasanya standarnya Seperti yang saya tampilkan tadi Ya Standarnya langsung Glass plus otomatis langsung Tampilannya seperti itu Tapi jika kalian untuk berubah Latar belakang maupun Model jamnya Ataupun tanggal Ya Kalian bisa Buka dulu di posisi Sebelum merubah Tampilannya Disini ada pilihan Menurun ataupun mendatar Saya suka hati kalian untuk memilih Disini juga Di tengah Untuk jam Tampilan jam Kepitasi Kalian Biksa jam Terus Ada tampilan jam Keterangan Serta tampilan laram Yang dan yang lain-lainnya Kepitasi Kepitasi Jangan Disini ada pilihan Latar belakang Ya Seperti ini Ya Kalian terserah memilih apa Yang sesuai Dengan selera kalian Ya Untuk standarnya Biasanya bawaan Udah seperti ini aja Ya Atau Bawaan dari Samsung 7 atau 7 Saya pilih Seperti ini Yang seperti Tampilan Sudah saya tampilkan Dari awal tadi Kembali lagi Untuk merubah Ukuran Ketulisan Saya kalian berubah Disini 17 atau 16 Standarnya Biasa 16 Nanti kita balik lagi Ke Settingannya Untuk tampilan kalender Mau kalian tampilkan Atau terserah kalian Disini ada tampilan Kalendernya Kalian bisa modif sendiri Dan untuk Dan untuk Background Atau latar belakang Kalian klik Background Latar belakang Disini Bisa Lalu kalian On aja Terus Ada Di bawah Ada gambar Latar belakang Kalian klik saja Gambar latar belakang Disini ada Beberapa tampilan Banyak Latar belakangnya Itu pun juga Sesuka hati kalian Membeli mana Yang bagus Atau menambah Kostum kalian Menambah Wallpaper kalian Seperti kalian Saya Aku coba Pilih Yang standar Saga Yaitu Dat Men Untuk Kita Seperti ini Seperti ini Selesai aja Klik Terus Balik lagi Ada posisi Jika kalian berubah Posisi Terserah kalian Saya tidak membahasnya Jika kalian bisa Memodif sendiri Untuk pemberitahuan Oh disini Ada tampilan Baterai Info baterai Jika kalian Menampilkan Notifikasi Gambar On Bisa kalian On Ataupun Pre-off Ya Di on Pemberitahuan Misalnya Kalian Cintur Saja Yang Sesuai Yang Saya Punya Pemberitahuan Bisa Lulis On Terus Kalian Ukuran Icon Normal Compact Icon Oke Terus Cuaca Jika Kalian Mau Menampilkan Cuaca Boleh Suka Kalian Ada Terus Musik Jika Kalian Menengarkan Musik Sambil Mengendarai Bisa Kalian Lihat Notifikasinya Juga Di Display On Ya Off Ataupun Right Ingat Selalu Aktif Ini Tulisan Di Layar Menambah Tulisan Untuk Mempercantik Masuk Masuk Tulisan Disini Ini Sebagai Contoh Saya Punya Ada Front Family Kalian Bisa Beberapa Macam Disini Ada Front Family Kalian Bisa Ubah Dan Bbagai Macam Font Yang Menarik Kalian Bisa Pilih Sesuka Hati Kalian Juga Saya Pilih Boston Traffic Ya Dan Setting An Bisa Kalian Inginkan Terserah Hati Kalian Juga Oke Fitur Glass Blank Tip Backpack Notifikasi Diterima Atau Lollis On Kalian Jika Melalui Lollis On Biasa Support Dengan Recomendasi Hanya Menggunakan Layar AMOLED Ya Jika Tidak Ya Pilih Saja Yang Dipik Disini Ada Tipe Sensor Jika Kalian Melambai Melalui Profica Proficmity Tampilan Videonya Nanti Saya Coba Tampilkan Seperti Apa Tipe Sensor Melambaikan Melalui Proficmity Atau Akan Aktif Saat Anda Mengambil Smartphone Kalian Dari Meja Atau Goyangkan Handphone Kalian Bisa Langsung Aktif Dan Sini Ada Waktu Lamunan Satu Waktu Saja Jangan Selalu Hidup Jika Kalian Dalam Kedangan Charger Biasa Selalu Hidup Kalian Centang Set Peng Isi Atau Wireless Tapi Jika Kalian Tidak Menggunakan Fitur Ini Ada Masalah Oke Dan Inactive Hold Tidak Diperbolehkan Tidak Perlu Jika Kalian Explore Lagi Tentunya Suka Titulan Juga Pasti Disini Ada Tampilan Glass Pada Layar Ini Mulai Otomatis Set Boat Kalian Contoh Saja On On Tampilan Pintasan Cepat Juga On Putar Otomatis Jika Kalian Ingin Mengaktifkan Fitur Horizontal Mampu Vertikal Bisa Kalian Tampilan Buka Atau Terserah Kalian Mendeteksi Handphone Disaku Jika Kalian Dalam Miliki Fitur Saat Kalian Masukkan Smartphone Kalian Disaku Kalian Buka Otomatis Dia Akan Mercul All On Display Langsung Kalian Bisa Lihat Beride Waktu Kalian Bisa Tentukan Saat Mendeteksi Handphone Disaku Bisa Lima Detik Ataupun Lapan Detik Dan Seterusnya Matikan Set Baterai Lemah Ya Kalian Baiknya Mengaktifkan Ini Aja Jika Kalian Baterai Lemah Jadi Tidak Terlalu Burus Untuk Ambil Energi Baterai Tidak Aksi Dua Dua Kali Sentuh Lupakan Glass Terus Seperti Ini Tidak Ada Lupakan Glass Atau Berdam Bukan Layar Bisa Kalian Dengan Tombol Home Atau Lupakan Glass Dengan Tombol Home Ini Juga Bisa Kalian On Atau Off Ya Dan Ini Font Film Keseluruhan Kalian Tinggal Pilih Tadi Ya Basta Traffic Tc Punya Dan Warnanya Juga Bisa Kalian Untuk Tampilannya Berbagai Macam Warna Hijau Biru Merah Pink Dan Yang Lain Lain Saya Pilih Yang Hijau Sebagai Contoh Dan Mode Malam Kalian Juga Bisa Aktifkan Fitur Mode Malam Seperti Kalian Disini Ada Mode Malam Waktu Mode Malam Fon Family Warna Tulisan Dan Berbesar Lupa Oke Disini Ada Cuaca Jika Kalian Menambah Tampilan Lulisan Display Untuk Melihat Cuaca Tanpa Harus Membuka Biasa Siap Lokasi Ya Tapi Kayaknya Sedikit Menguras Baterai Kanan Baterai Saya Rasa Enggak Usalah Terus Disini Ada Mode Malam Ada Mode Malam Sudah Adaptasi Pencerahan Ini Kalau Otomatis Penerangan Dari Jam Bisa Kalian Kiri Sesuka Hati Kalian Tapi Saya Lebih Senang Ambil 70% Untuk Biar Tidak Terlalu Gelap Juga Tidak Terlalu Batas Layar 30 Detik Ya Jika Kalian Seperti Ini Ada Aplikasi Dukungan Jika Kalian Menambah Atau Mempercantik Makin Mempercantik Aplikasi Lens Oke Jika Kalian Bingung Kalian Bisa Tanya Tanya Langsung Di Kolom Tanya Tanya Di Video Saya Di Komentar Kalian Bisa Tanya 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 Tentang Fitur Aplikasi Yang Sangat Menarik Ini Oke Guys Semoga Kalian Puas Dengan Aplikasinya Semoga Bermanfaat Tentunya Dan Jangan Lupa Like Jika Kalian Menyukai Video Saya Dan Juga Nukai Aplikasi Ini Dan Juga Subscribe Video Saya Share Tentunya Comment So Sampai Disini Lalu Aplikasi Atau Video Tutorial Yang Bisa Saya Berikan Buat Kalian Tentunya Sampai Jumpa Di Lain Waktu Sampai Jumpa Di Video Tutorial Berikutnya Oke Semoga Kalian Tetap Semangat Di Setiap Harinya Sampai Ketemu Lagi Di Video Tutorial Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye